Pemain berusia 23 tahun ini akan menambah kekuatan di lini belakang pendekar Cisadane yang lebih dulu mengamankan jasa Javlon Gusenov. Meski masih muda, Rontini memiliki pengalaman bermain di Eropa. Pada musim 2018-2019, Rontini yang berdarah Italia bermain di Sangiovanese 1927. Pada musim 2019-2020, ia pulang ke Filipina dan membela klub Ascals Development Team. Tak lama bermain di Filipina, ia pindah ke Malaysia. Pada musim 2021-2022, ia bermain untuk klub penang futbol klub dengan mencatatkan 19 pertandingan dan 1 asist. Pada musim lalu, ia pindah ke Kelantan Futbol Klub yang berkompetisi di Liga Super Malaysia dan bermain sebanyak 5 kali. Berbekal pengalaman inilah, Persita Tangerang tertaik memboyong Christian Rontini dari Malaysia. Kami menilai dan melihat bahwa gaya bermain Rontini sangat cocok dengan skema yang kita miliki musim depan, ujar manajer Persita, Inyoman Suryantara. Selain itu, dirinya juga pernah bermain di Asia Tenggara tepatnya di Malaysia. Itu akan memudahkannya untuk beradaptasi di Indonesia. Di usia yang masih muda, ia juga memiliki pengalaman dan jam terbang internasional bersama Filipina. Kami berharap yang terbaik darinya. Rontini menjadi pemain asing kedua yang didatangkan Persita Tangerang di Bursa Transfer Liga 1. Sebelumnya, pendekar Cisadane lebih dulu memulangkan Matteo Bustos. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.